Provinsi dan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, jadi menjadi satu di dalam satu gedung, termasuk urusan paspor, urusan pajak, urusan imigrasi. Ini adalah satu langkah terobosan yang kita lakukan agar masyarakat tidak lagi pergi ke satu gedung, ke gedung yang lain, urusannya. Jadi mempermudah, intinya itu mempermudah, seperti yang saya sampaikan tadi. Pak, apakah di Batam ini, ini yang pertama di Indonesia atau memang... Di Indonesia itu tiga yang menjadi proyek percontohan. Satu, Jakarta, satu Surabaya, satu Batam. Nah, tahun ini akan menjadi percontohan. Tahun-tahun depannya kita kembangkan lagi, saya targetkan tahun depan ada 19 more pelayanan publik di seluruh Indonesia. Nah, tahun ini baru tiga. Gedungnya, kalau nggak salah, di gedung yang di Batam Center, gedung Sumatera namanya. Di situ semua, urusannya. Ya, itu nanti tunggu aja, pada saatnya nanti kamu lihat. Bagaimana modalnya. Itu terobosan. Misalkan lah, harus optimis. Modalnya bisa loh. Maka modalnya akan ngawal, saya juga akan ngawal. Ya, mana ada. Itu kan dibetul-betulkan aja. Beliau aman-aman aja. Oke. Pak, satu pak. Ini terkaitnya lemahnya perekonomian Pak Tonsa ini. Apa upaya ke depan yang kita lakukan, Pak? Perekonomian itu pengaruhnya bukan hanya di Batam ya. Termasuk Singapur juga tahun ini cuma 1% pertumbuhannya. Singapur. Jadi ini sudah dunia. Jadi sekali lagi kita nggak boleh hanyut dengan masalah itu. Saya bilang, Pak Gubernur, mungkin disinilah nanti kita harus melakukan inovasi baru. Sehingga perekonomian baru akan tinggul nanti. Mungkin bukan hanya tergantung kepada satu industri. Nah, selama ini mungkin hanya Sipiar. Atau apa namanya, perkapalan ya, Pak. Nah, ke depan mungkin ada industri pariwisata. Atau nanti menjadi krusenter di sini. Nah, Pak Kapoda sudah kira-kira. Nanti mungkin industri maiznya akan ada di sini. Pertemuan internasional bisa dilakukan di sini. Termasuk pertandingan olahraga yang bertaraf internasional. Oke ya. Kalau itu teknis ya, teknis nanti tanya sama Pak Wali Kota, sama Pak Bebi Batam. Pak Indikatornya nanti kemajurannya menurut keberapa, targetnya gitu. Jadi bulan 1 harus... Target kita secepatnya. Nggak boleh lama-lama. Nah, gitu ya. Oke? Jangan lupa.